Kementerian Agama menetapkan 95 titik pantauan hilal di berbagai lokasi di Indonesia. Nantinya data pantauan hilal akan dibahas kementerian agama bersama instansi terkait dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN. Menjadi salah satu pihak yang ikut dalam pelaksanaan pantauan hilal. Untuk membahas persiapan jelang pantauan hilal, Sabtu Ramadan kami sudah bergabung bersama dengan Kepala LAPAN, Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, selamat siang. Seperti apa persiapan yang dilakukan untuk memantau hilal nanti sore? Ya, jadi LAPAN melakukan juga pemantuan di beberapa stasiun atau di balai milik LAPAN. Tetapi juga nanti bersama-sama dengan komunitas pengamat hilal di seluruh wilayah Indonesia, baik itu difasilitasi oleh Kementerian Agama maupun komunitas astronomi setempat akan melakukan ruqyatul hilal. Nah, sama dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh BMKG, demikian juga ormas-ormas Islam. Secara umum data astronomi, datanya semuanya sama, menyatakan di wilayah Indonesia pada saat maghrib nanti hari ini, itu masih berada di bawah ufuk. Jadi dari segi pertimbangan astronomi, kemungkinan besar hilal tidak akan terlihat, tetapi memang ini perlu dilakukan bagi para pengamal ruqyat untuk nantinya kemudian dilaporkan hilal tidak terlihat, yang nantinya laporan tersebut akan diizpat oleh Hakim Agama di masing-masing lokasi pengamatan, dan nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Agama. Ya, artinya ini sudah kalau diamati dalam beberapa hari terakhir, artinya sudah terlihat sebenarnya seperti apa gitu ya Pak? Ya, sudah bisa diperhitungkan bahwa pada saat nanti maghrib, itu hilal tidak mungkin dilihat, atau ruqyatul hilal tidak terlihat, dan tidak terlihatnya hilal ini akan dilaporkan ke Sidang Isbat untuk ditetapkan bahwa bulan Syakban perlu digenapkan menjadi 30 hari, atau disebut sebagai istikmal ya. Nah, dengan nanti diistikmalkan, maka satu Ramadan akan jatuhnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei. Tapi keputusan tentu nanti kita tunggu pada saat Sidang Isbat nanti. Baik, kita akan tunggu seperti apa, tetapi untuk, tadi Anda sudah katakan bagaimana persiapan, dan bagaimana hasil pemantauan terhadap hilal yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu sebenarnya sudah beberapa banyak tim yang disiapkan, dan juga menggunakan alat apa saja Pak yang nanti akan dilakukan. Ya, laporan dari komunitas astronomi di berbagai daerah, mereka melakukan pengamatan baik dengan menggunakan teleskop, sebagian juga mungkin ada beberapa yang menggunakan binokuler, tapi banyak juga yang menggunakan pengamatan tanpa alat. Nah, hasil pengamatan ini memang sebenarnya sudah bisa diperkirakan, perakirakan bahwa hasilnya tidak terlihatnya hilal, dan itu yang akan menjadi dasar Menteri Agama untuk memutuskan atau mengisbatkan al Ramadan. Artinya tidak perlu menunggu hingga pukul 16 nanti, ini kalau dari 8 sudah menyimpulkan bahwa hilal tidak terlihat, dan akan jatuh saat Ramadan, kalau dari perhitungan hilal menurut dari 8 sendiri akan jatuh pada Kamis 17 Mei nanti, begitu Pak Thomas ya. Ya, itu dari dasar atas dasar hisap atau perhitungan astronomi. Oke, kalau dari pengalaman Anda sendiri untuk pantauan di tahun-tahun sebelumnya, adakah juga misalnya cara khusus dari tim 8 untuk memantau hilal, ataukah memang metode yang dipakai seperti Anda katakan, melihat dengan mata telanjam begitu dan menggunakan teleskop? Ya, jadi di Indonesia ini dua metode digunakan, yaitu rukyat dan hisap. Nah, lapan sebagai instansi yang memang menangani juga masalah astronomi, ini memberikan masukan baik dari aspek hisapnya maupun aspek rukyatnya. Dalam 8 tahun, 4 tahun yang lalu dan nanti 4 tahun ke depan, kita memang berada pada posisi yang potensial untuk bisa seragam, karena posisi bulan masih berada di bawah ufuk seperti awal romaton ini, atau sudah di atas 2 derajat seperti nanti pada penentuan syawal nanti, sehingga sampai dengan tahun 2021 atau 1442, ada potensi kita bisa berseragam mengawali romaton, syawal, dan dulhijah. Setidaknya wacana di antara ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian ormas-ormas Islam yang lain, itu yang menggunakan kriteria di antara wujud hilal atau kriteria 2 derajat dalam beberapa tahun sampai dengan tahun 2021 insya Allah akan seragam. Tetapi setelah itu, kita harus mengupayakan ada kriteria baru yang supaya bisa mempersatukan pasca tahun 2021. Baik, terakhir mungkin ini Pak Thomas, artinya tidak ada kendala yang dihadapi oleh tim lapan gitu, misalnya salah satunya adalah seperti cuaca gitu, ini juga tidak menjadi masalah dalam mencari hilal pada tahun ini? Ya, secara umum awan itu memang selalu menjadi kendala dalam ru'yat. Tetapi karena memang dari segi perhitungan posisi bulan masih berada di bawah ufuk, ada atau tidak ada awan, memang arahnya atau kemungkinan besarnya atau bisa juga dipastikan bahwa hilal tidak akan terlihat. Jadi ada atau tidak ada awan, itu hilal akan tidak terlihat pada malam ini, sehingga ini akan menjadi dasar bagi Menteri Agama untuk mengisbatkan bulan Syakban 30 hari dan Ramadan jatuh tanggal 17 Mei. Baik, baik. Terima kasih Pak Thomas Jamaluddin sudah bergabung bersama kami di Metro Sia.